Kau pembohong dan kau pendusta Mengapa engkau mencintai diriku Dia lelaki, aku lelaki Dia punya cinta, aku pun sama Tapi aku yang lebih dulu Halo, di mana posisi? Saya berada di tempat dan terinfeksi nih Karena ada yang tetangga produk yang begini Ternyata ada di sini, ini nih, saya pengen tahan Setelah menunjukkan saya lihat-lihat kelapa nih, gue set Siap, oke? Siap, ditunggu Oke Oke Sama dengan kasus yang masih regal nih, rekan-rekan Ini saya kedatangan rekan pencinta seni Kau 6 Dia player Ada janjian, ada satu urusan Tapi Barusan udah tercetus, katanya pengen dikasih ini Dikasih bonkla Pengen dikasih bonkla Katanya tetang, udah mulai tertariknya udah lama Udah tertarik, cuman pernah lihat Di tetangga ada Pas tinggal iya ya, Kak Dio Kak Dio Wah, yang minta Yang kami berturungan, pasti dikasih yang terbaik Dan itu akan dikasih oleh dapur seni ilusina Pertama kita temen, keduanya di sini juga banyak Tapi ada persyaratan Di sini akan dikasih harus bisa bikin Jadi nanti bukan dikasih hanya banyak Tapi bisa kita Harus bisa Setuju? Nah gitu dong Ini, mohon maaf nih saya tanya nih Selain yang di Darat Ini kenapa masih ada yang terapung-apung begini nih Tujuannya dan Apa? Supaya apa? Nah ini Kangdang Ini salah satu Persemean Nah sebenarnya Menyemai ini kan harusnya di air Di air dalam wadah gitu ya Tapi karena Musim hujan Dan takut jadi sarang nyamuk Maka kami coba ini namanya Bahan bonkla berlayar Nah di sini Perahu Nah ini bahan-bahan untuk diproses menjadi bonkla Begitu Nah rekan-rekan Ini Kangdang sedang Terjun ke kolam ya Tapi tidak berbasah-basah Melihat persemean bahan bonkla Jadi ini bahan Bahan ya Bahan ya Bukan bonkla Ini bahan bonkla Untuk dijadikan Bonkla ya Terus ini tidak mati ya? Nah Tidak ya Karena di dalam Batok kelapanya itu Ada nutrisi Yang penting Apa namanya Ini lembab Apalagi memang kalau disimpan Di Di atas Di atas kolam ini Ini kita memanfaatkan Seropom ya Supaya Bonklamnya Mengapung Nah Nah ini Bahan ini Akan saya Kasihkan ke Kangdang Ini bahan Bagaimana Bahan ini Diproses menjadi Bonkla Ya jadi Kita berikan ilmunya Mudah-mudahan dia Bisa memeliharanya Dan bisa menghasilkan Bonkla Selanjutnya Dua orang tadi gitu Nah ini Rekan-rekan Seperti saya katakan tadi Saya Kedatangan Teman Untuk satu Urusan Urusannya sebenarnya Awalnya Bukan Bonkla ya Tapi ketika beliau Nunggu lihat Bonkla Jadi Fokus Apa Pikirannya Teringat kepada Tetangga yang Punya Bonkla Ya Ternyata Apa namanya Senang juga Tanaman Ternyata Tanaman Dan Tadi dia Minta satu Sebagai contoh Dan sebagainya Saya Sudah komitmen Dua orang Dua orang Memang Tidak Bukan Beri barang Tapi Yang Dua orang Karena Kalau Dikasikan Barangnya Juga Pasti dapat Dua-duanya Dan Harapannya Supaya Virus Bonsai kelapa Itu Bisa Dibar Dan Bonsai kelapa Itu Kelebihannya Urusnya Tidak Ribet Harga Murah Murah Beli bahannya Kalau Mungkin 250 Satu Kalau Yang Udang Tahunan Dapat Duker Dialaman Sebagainya Bisa Duker Seni Akan Dicoba Berbagi Dengan Kandang Bagaimana Langsung Kratek Langsung Kratek Membuat Bonsai kelapa Tingkat Dasar Kemula Yang Itu Harus Bertahal Bisa Langsung Canggih Tapi Pemula Nggak Saya Nyari Dulu Bahannya Kalau Pemula Harus Dari Ngapola Kita Akan Coba Berbagi Berbagi Pengalaman Kalau teori Makan Sudah Mumpuk Kita Mulai Dengan Praktik Oke Merekan Mudah Mudah Merekan Inspirasi Kalau Ada Merekan Yang Datang Mereka Tertarik Dengan Gontra Kita Share Dengan Setuju Ini T Dipotong Segini Tidak Memawati Cuma Cara Memotong Pesu Tidak Bisa Akan Disesuaikan Dengan Bahan Nah Ini Kalau Dikupas Tuntas Ini Khawatir Saya Ini Apanya Banyak Ini Disini Sudah Punya Atal Kalau Patah Patunya Mati Saya Akan Memberikan Tutorial Dengan Kupas Sebelah Potong Dipotong Dipupas Jadi Seperti Ini Nah Nanti Ekan Ekan Hasilnya Seperti Ini Ini Telat Kupas Tinggi Lagi Seperti Ini Lebih Aman Bagi Pemula Jadi Tidak Ada Risiko Akan Mati Jadi Untung Tapi Batuknya Kelihatan Sebelah Oke Salah Satu Tipe Atau Style Kupas Sebelah Ini Dengan Kupas Sebelah Jadi Kalau Memang Bahan Yang Sudah Tumbuh Akar Memang Cocok Dengan Kupas Sebelah Karena Kalau Dikupas Total Ada Kemungkinan Nanti Akar Akarnya Pada Putus Nah Putus Itu Resikonya Kematian Kita Coba Kurangi Resiko Itu Dengan Teknik Kupas Sebelah Nah Di Sebelah Kang Yang Itu Ada Salah Satu Contoh Yang Sudah Jadi Dalam Arti Masih Dalam Proses Ya Cuman Kang Sudah Mencoba Melupas Sendiri Dan Ini Sudah Hampir 80% Dan Tidak Seluruhnya Diris Karena Harus Tetap Memberikan Perlindungan Pada akar Yang Akan Tunggu Jadi Tidak Total Tidak Total Dikepas Untuk Memberikan Buang Akar Yang Akan Tunggu Ini Tetap Aman Jadi Seperti Ini Ini Banyak Teknik Nanti Bisa Belajar Di Channel Manapun Salah Satunya Channel Ada Banyak Seluruhnya Dan Penghobi Penggiat Komplah Sudah Tersebar Di Seluruh Dunia Dan Terutama Rekan-rekan Kita Dari Bali Salam Bali Bali Inspirasi Bali Oke Saya Banyak Belajar Dari Rekan-rekan Yang Ada Di Bali Salam Dari Banten Belajar Sama Bali Bali Oke Sama B Nanti Kalau Sudah Ini Sudah Kering Ini Dibuka Lagi Kayak Tadi Kayak Tadi Nanti Dia Si Daun Itu Akan Kesamping Tapi Kalau Sekarang Kan Ini Takut Patah Jadi Kita Harus Bersabat Tunggu Dia Mengering Dulu Ini Kalau Pengen Cepat Kering Ini Di Iris Lagi Tapi Bagian Bagian Kecil Yang Penting Tidak Dipotong Coba Yang Ini Masih Bisa Dibagi Dua Coba Bagi Dua Intinya Tidak Ada Potong Tidak Ada Potong Sudah Rumus Iris Saja Jangan Dipotong Potong Kalau Sudah Kering Makin Kecil Kan Makin Cepat Kering Supaya Dia Tidak Stres Kalau Langsung Dipotong Ada Kemungkinan Stres Jadi Akhirnya Bisa Mengalami Kematian Setelah Iris Mawar Ini kan Pelepah Yang Tidak Berdaun Pelepah Yang Belum Berdaun Biasanya Ada Dua Pelepah Pelepah Ketiga Sudah Mulai Tumbuh Daun Ini Tumbuh Daun Ini Selaput Ini Harus Dibuang Selaput Selaput Yang Membungkus Ini Nah Itu Harus Dibuang Nah Sebelum Dibuang Biar Ini Mekar Ini Dilakukan Pelan Pelan Dengan Pelajaran Pertama Untuk Kandang Sudah Selesai Pemula Kita Berikan Sedikit Sedikit Biar Dibuas Ini Salah Satu Kek Awal Ini Rekan Rekan Bagi Pemula Yang Dapat Bahan Akarnya Sudah Yang Lebih Aman Dengan Kupas Sebelah Jadi Dikupas Semua Sebelah Dan Ini Kenapa Disisakan Ini Tetap Memberikan Ruang Untuk Akar Ini Tinggal Bawa Di Terima Di Apas Terima Tinggal Nyimpan Disini Tinggal Gini Jadi Mau Pakai Air Silahkan Mau Pakai Tanah Lebih Baik Nah Nanti Ini Kalau Sudah Kering Disiram Ya Gue Harus Nanti Kelihatan Jangan Sampai Kering sebaiknya kalau untuk tipe begini langsung aja pakai tanah kalau beli pot segini ini lima ribu perak paling tanah seginilah jadi akar nanti yang sudah keluar ini nih akar ini akan langsung ke sini silahkan ini nanti dirapikan kan ya kayak rapi itu diri pakai cutter aja kalau belum ada nanti tiap pagi nih bukan tiap pagi kalau ada waktu dihlus sambil di bersih nih yang kotor-kotor dihlus digini ini pegang hilang bungkus karena dia juga perlu sentuhan kita sentuhan halus ininya terus kalau makin tinggi ini makin ke belakang nanti kalau udah kering dipotong ini biarkan dulu nanti kalau pas diangkat jadi akarnya sudah banyak wah aman nih tinggal dibuka selanjutnya dibuka semua kalau bikin hati batuknya gimana? sip untuk pelajaran pertama sangat mengesankan dan mulai tertarik salam literasi ya salam literasi sukses selalu top keren selamat menikmati 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 selamat menikmati